Pemirsa masyarakat nelayan di kecamatan belakang Padang Batam mengikuti sosialisasi ketentuan hukum pemanfaatan terumbu karang dan ikan hias di wilayah Kepulauan Riau. Dalam sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari PSDKP Kepri, BKSDA Kota Batam, dan BPSPL Perwakilan Batam. Masyarakat nelayan kecamatan belakang Padang Kota Batam ini antusias mengikuti sosialisasi tertib aturan legalitas, pemanfaatan terumbu karang dan ikan hias di wilayah Kepulauan Riau yang digagas oleh Polda Kepri bersama BPKSDA dan PSDKP Kepri. Acara yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Belakang Padang atau yang biasa dikenal Pulau Penawar Rindu selasa kemarin menghadirkan tiga narasumber. Di antaranya Arianto Seksi Konservasi Wilayah 2, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BPKSDA Batam. Kemudian Perwakilan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kepulauan Riau, Saiful Anam. Dan Perwakilan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, BPSPL Padang, Fauci Fatan. Melalui sosialisasi ini, kelompok nelayan diberikan pemahaman terkait aturan pemanfaatan terumbu karang dan ikan hias. Diketahui terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai daerah asuhan, tempat mencari makan, tempat berpijah, dan tempat bersembunyinya biota laut. Harapan kami, masyarakat yang selama ini memanfaatkan terumbu karang dari habitat alami bisa dihentikan. Dan kita mengarahkan masyarakat itu dapat memanfaatkan terumbu karang dengan mekanisme transportasi terumbu karang. Harapannya masyarakat mengerti tentang aturan dan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga selain mensejahterakan kehidupan nelayan juga sesuai dengan keinginan negara. Hadir dalam kegiatan ini camat belakang padang, lurah sekecamatan belakang padang, Kasudit 2 Ekonomi Ditinterkampolda Kapri AKPPR Doni Sumarsono, Kapolosek belakang padang, dan karantina perikanan batak. Mudah-mudahan khususnya kami nelayan siap mengaplikasikan apa yang telah disampaikan materi dan siap mengikuti aturan-aturan pemerintah. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan kami berharap mereka bisa mengetahui, segera mengurus perizinannya, sehingga memang terumbu karang dan ikan hias ini tentunya juga nanti satu bisa dijual secara resmi dan yang kedua juga bisa memberi pengetahuan sehingga terumbu ini bisa nanti untuk anak cucu tentunya. Acara diakhiri dengan pemberian bantuan media tanam terumbu karang dan ratusan paket sembako untuk meningankan beban para nelayan di kecamatan belakang padang. Paribintani, AINews, melaporkan.